Pemirsa Pengelola Tempat Wisata dan Komunitas Rumah Aspirasi Imah Rancage di Kabupaten Bandung, Jawa Barat menggelar vaksinasi untuk 2.000 peserta. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya membantu pemerintah dalam pemulihan pandemi agar tempat wisata kembali dibuka dan para peserta vaksin dapat menikmati wahana wisata usai menjalani vaksin. Berbagai cara dilakukan untuk membantu percepatan vaksinasi seperti halnya yang dilakukan oleh Pengelola Tempat Wisata dan Komunitas Rumah Aspirasi Imah Rancage di Banjaran Kabupaten Bandung. Mereka menggelar vaksinasi di Tempat Wisata Kampung Batu untuk 2.000 peserta. Para peserta vaksin dapat menikmati wahana wisata dengan gratis usai menjalani vaksinasi. Terlihat masyarakat bersuah foto di berbagai lokasi yang ada di Kampung Batu usai divaksin. Metode vaksin seperti ini dilakukan oleh Pengelola Wisata dan Komunitas sebagai upaya membantu pemerintah dalam percepatan vaksinasi dengan harapan tempat wisata di Kabupaten Bandung segera diperbolehkan untuk beroperasi. Seperti diketahui sejumlah tempat wisata di Kabupaten Bandung saat ini belum diperbolehkan untuk buka karena saat ini Kabupaten Bandung masih masuk dalam PPKM level 3. Ketua Dewan Pembina Imah Rancage yang juga anggota DPR RI Fraksi Demokrat Dede Yusuf mengatakan mereka hanya melaksanakan vaksinasi tahap 1 dan 2. Sedangkan untuk vaksinasi booster belum diberikan karena masih diperuntukkan bagi tenaga kesehatan. 1.000 hari ini, 1.000 sekarang, dan nanti 28 hari atau 30 hari kemudian untuk yang paket keduanya 1.000, dengan orang yang sama. Berarti 2.000? 2.000. Nah, jika ada yang mengatakan bisa nggak dapat booster ketiga, kami bilang tidak. Karena yang berhak dapat booster ketiga itu hanyalah tenaga kesehatan. Kita ini cukuplah. Karena begini, bisa saja saya minta booster ketiga. Tetapi kan kalau saya mengambil, maka ada hak orang yang belum mendapat booster ke satu. Rezitia Prasaja, Bandung TV